the viewers ya itu kayak tadi, kita nge bikin sejarah bahwa pertama view nya live nya aja mencapai 1,5 juta terus saat ini sudah 7 juta view wow, 7 juta view dan hadiah catur tertinggi gak sih sekarang? tertinggi mas, tertinggi ditutup 1 hari loh ini biasanya untuk dapat segini itu mesti main si games dulu 1 medali mas biasanya 200 juta ini 3 permainan 3 permainan tertinggi tapi artinya bahwa bisa ya catur seperti ini bisa ya oh kalau pengemasannya baik dan semuanya baik, otomatis bisa bukan hanya catur, olahraga lain pun bisa nah ini di masa pandemi seperti ini harusnya kita bisa nih kita bisa, jangan sampai olahraga di Indonesia juga mati gara pandemi karena kan sebenarnya pandemi ini lawannya adalah olahraga iya betul, harus biar tetap sane mikir gitu kan di rumah seperti apa gitu Pak Dadang tadi juga mengakui Iren jago tapi Iren juga mengakui Pak Dadang juga lumayan jago juga ya jadi bukan pemain ronda lah tapi jago juga, tapi ada beberapa gerakan yang blunder karena Iren pasti lebih sering udah profesional sekalilah pasti memang tugasnya saya kan memang bertanding latihan dan saya belum punya keluarga untuk dihidupi juga jadi jadi diuntungkan siapa siapa saya pikir ngomong apa anda mohon izin pulang duluan lagi live ini pak emang saya tuh nggak pernah nggak boleh bayang sama percasinya ditinggal atletnya luar biasa kita rame nih ada ke catur Indonesia juga nomor satu nih ini Susanto Megaranto dan si Monika apa kita aduk mereka berdua Anda kurang mendominasi tapi thank you banget ya buat semuanya ya terima kasih Pak lu bener serius ini Bapak sebagai mewakilkan apa tapi dari percasinya sebenarnya sudah oke ya Pak ya saya tidak ada masalah dengan percasinya dong tidak dong setelah ini clear ini clear ya ini buat padadang 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 juga gimana Pak oke Pak ya baik semuanya Pak Alhamdulillah saya kan udah lama ya betul aja gini tapi kalau saya mau saran gini Pak orang nantang catur jangan diladenin Pak orang ada duitnya nah itu patuh bener ini jujur aja berkat Mbak Iren saya ada rezeki gitu bener jujur aja Pak tapi itu juga tapi itu juga tapi online itu kan saya kan dikira lu yang banyak orang saya sebelum 90 kali kalah sebelum balik waktu menang bagus banget itu kebetulnya kan lawannya yang pernah lah gitu ya kalau segitu misalnya begitu enak kan kayak yang jago kan dalam tenter itu beda macam Grandmaster bukan Grandmaster yang timan itu kan bagus Grandmaster tapi begitu lawan Nagelshot sebenarnya kok kayak yang gak bisa main gitu kan beda karakter ya Pak karena beda karakter oh bener itu hebat terus Nagelshot itu bener-bener hebat saya senang kok sama Kramnik kok kalahnya kayak yang jauh sekali Kramnik itu bagus kok sama Kasparov bisa kalahnya begini gitu saya tidak ngerti padahal banyak yang nanya nih saya tidak ngerti padahal kalau untuk tatap muka offline ya kan sudah pernah belum melawan mungkin Grandmaster atau Master International tatap muka langsung offline sudah pernah belum teman-teman banyak yang nanya ya oh saya? dulu pernah sama Pak Herman sudah diri aja oh aman jadi dulu Arnaud suruh Pak Herman itu Grandmaster pertama Indonesia waktu di tempat saya lumayan sama-sama lima setengah dapet ke enam itu eh saya ini kan dari Maria masuk ke pertama masuk ke Rumayana gitu apalagi dulu tuh saya memang walaupun gak bagus tapi paman teori juga sepertinya jadi sebetulnya pada tahun itu lingkupnya memang sudah dengan lumayan nasional sebetulnya di jaman saya belum lahir ya Pak iiii saya jaman Pak Herman iya itu jaman iya itu jaman iya itu iya itu iya itu iya itu iya itu iya itu iya Pak Herman itu guys Pak Herman itu adalah Pak Hermas Redi Raja adalah Armahung sekarang Grandmaster pertama Indonesia Pak Utut kok gak kesini ya padahal teman saya loh itu iya waktu Om Deddy sama Pak Utut itu saya itu ada disitu karena ditugaskan Pak Utut kan junior-junior kita diajak enggak ada gak disitu saya ditugaskan waktu itu jadi saya ada disitu anda belum lahir sudah 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 lahir 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 saya saya nggak lahir pernah pernah ya ya mas rasional itu udah pernah saya menang karena kan ikuti bangunan tapi gini ya saya mau mungkin gini saya mau ngobrol sedikit ya yang penting ada berapa poin ini menurut saya yang pertama adalah yuk olahraga catur kita tingkatkan lagi terbukti bahwa catur bisa seperti ini ini udah terbukti ya dengan hadiah yang mungkin terbesar di Indonesia pernah itu satu yang kedua adalah prokes kita udah aman dan yang ketiga gini ini saya kemarin tuh agak gak setuju dengan netizen gini kalau misalnya ngerebutin iren wah gak mau tanding dan sebagainya gak sebagainya emang saya ngerebutin gitu ya karena saya pingin pertandingannya terjadi itu mah jujur aja karena saya manas-manasin gitu saya manas-manasin iren ayolah ayolah tapi yang saya gak suka adalah pernyataan dari netizen ketika mengatakan iren mata duitan atau matri itu saya gak suka kenapa gak suka kenapa balik lagi harus diingat dia ini kerjanya adalah pemain catur atlet catur nyari duitnya dari catur itupun gak banyak-banyak banget ya dapetnya ya enough enough doang jadi I think kita harus menghargai profesi orang apapun gitu ya saya pun sama seperti saya kalau tiba-tiba saya diajak orang gitu untuk wawancarain orang dan sebagainya pertanyaan saya pertama pasti duitnya berapa kenapa ya karena nyari makannya dari sana kalau nggak kita gak makan dong tapi ngapain seperti yang di depan kita mas masalah finansial tuh sudah bukan apa namanya masalah jadi untuk teman-teman di luar sana yang yang mau apa namanya bermain catur anak-anak junior dan sebagainya caturnya menjanjikan kalau kita memang sungguh-sungguh apa sih di biayain pemerintah oh iya iya kita try out tiap tahun ada dari pemerintah dan sekarang kita bertiga ini digajul oleh pemerintah mas ya kan jadi kalau misalkan kita memang di bidang apa aja mas Didi sebagai profesional magician tidak dibayai pemerintah no 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 this is the while I was talking about hahaha this is the while I was talking about hahaha tapi kan beda beda dengan misalkan pesulap dimana ya kan kalau pesulap profesional kan beda apresiasinya nah mas kita seperti itu jadi intinya kalau mau jadi pecatur pun kalau pro pun sebenarnya hidupnya terjamin ya dari pemerintah ya udah ada terjamin tapi kalau dapat apresiasi 200 juta mah tetap oke lah pasti oke hahaha ini gimana next apa maksudnya saya gak tidur tiga hari ngurusin sebulan 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 ngurusin kamera ngurusin ini semua ngurusin ini juga kayak kan aske dengan seperti ini kamu mau main catur gak hahaha ada dua keuntungan ya oh siap apa di mahal gak usah hahaha usah kalau mau masih dicincang lah ya kan udah dp hahaha udah dp saya tadi tanya yang mau belajar sama bro ini saya bilang ah lah mending sama ini hahaha sama ini kan ada dua keuntungan ya hahaha 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 thank you ya semuanya ya ok thank you guys bye guys Terima kasih.